Halo guys, gue Loe Koci, jadi guys seperti yang kalian bisa lihat disini Hero yang bener-bener gila banget itu sekarang itu Kimmy guys ya Disini kalau kalian bisa tau ya, kita band Gusion, band Leomort, lepas Klaudah, lepas Carrie Kita first pick Kimmy langsung guys ya Kalian mesti lihat Kimmy sekarang ini overpower banget Tapi dia ada build khususnya guys ya Jadi buildnya itu spesial, harus begini gitu Kalau gak begini tuh Kimmynya gak sakit gitu guys ya Nah, itu kayak gimana, nanti kalian bisa lihat sendiri Kita langsung masuk aja ke dalam ingame-nya guys, let's go Oke guys, kita udah masuk ke dalam ingame-nya Jadi ini, Kimmy ini perlu banget di mid guys ya Jadi dia tuh, kalau di mid lane tuh roaming-nya cepet banget guys Dari itu sakit guys ya, jadi enak lah Gue buff Jadi enak lah guys ini guys asli Nah, buildnya itu kayak gimana sih, buildnya ini kayak di depan kalian ini guys ya Nah, jadi kalau kalian lihat dari buildnya Itu tuh, dia pake ini guys B-O-D guys Oh, langsung flicker awal-awal langsung guys ya Jadi kalau Kimmy ini awal-awal ini sakit parah guys Jadi dia itu kalau early game Kalian sebisa mungkin harus menang guys ya early game Pake Kimmy harus menang Jangan sampai kalian kalah di early game Kenapa? Karena kalau light game-nya Kimmy Kimmy Karena light game-nya ini Itu kurang joss guys ya Light game-nya ini kurang joss Kalau pake hero ini Jadi sebisa mungkin kalau pake hero ini Itu kalian Menang di awalnya Ini kasih aja dia Oke Ini kalian pokoknya liat aja nih guys ya Ini Kimmy sekarang jadi sakit banget Luar biasa di pick terus guys Masih di pick terus parah Tapi dengan catatan buildnya itu Harus yang ada BOD-nya guys ya Jadi BOD abis itu dia langsung Ice Queen 1 Wah pedih banget parah Burst Blood Uh mantep banget di atasnya Burst Blood Burst Mincitar guys Ini Mincitar-nya dibikin tank by the way Jadi ini sekarang juga lagi meta ya guys ya Mincitar tank Mincitar tank Udah beberapa orang mulai pake guys Jadi pick Mincitar buat jadiin tank gitu Bukan buat jadiin damage Oke kita naik guys Kita roaming Tuh ilang clear line-nya bener-bener cepet banget guys ya Dia ini tuh lebih GG dari cushion gitu guys Nah ini langsung bikin physical Nah ini buat kalian yang gak tau ini apa Wah ini kita bisa matiin lagi nih Bisa matiin lagi nih Percaya gak? Parah ini guys Boom Aduh Eh kita gak mati guys Eh Gak mati Aduh Gak tau kenapa itu guys Gak mati guys ya Oke kita balik guys Kita ada kill 2 Oh iya ini recallnya luar biasa keren banget Enak banget Nah ini kalo kalian history gue nanti abis ini gue akan kasih liat ke kalian ya History kita pake Kimmy guys ya Itu tuh MVP, MVP, MVP semua guys Gak ada yang gak MVP guys Parah Abis ini nanti kita kasih liat nih Bener-bener nih Kimmy ini Buat kalian yang suka nyari MVP guys ya Ini mantep banget lah Ini mantep banget hero ini guys sekarang Cuman nih Kimmy ini tetep ada kelemahan guys ya Dia itu gak selincah hero-hero lain Jadi gimana Dia itu Perlu banget Kita mati udah Fix Kita mati ditarik ke tower Aduh kalo ditarik ke tower aja kita mati Oke dapet assist lumayan Nice Jadi guys ini dia pake emblem magic guys ya Ada gitu flicker Jangan pake yang lain guys Dia itu perlu banget flicker Terus dia itu kenapa bikin BUD Karena pasifnya BUD yang diambil guys Jadi kita butuh pasif dari Blood of Despair Selain dari damage-nya BUD yang memang sakit ya Tapi yang dipentingin itu pasifnya ini Pasif BUD ini bener-bener masuk banget untuk Kimmy guys Ini Kimmy ini juga bagusnya kenapa guys Kimmy ini tower-in tower Apa? Hancurin tower-innya cepet banget guys Duh Ya kena-kena-kena incer lagi guys Oh ya Kimmy ini ada kelemahannya juga Selain dari Dari itu guys ya Tuh liat sekali damage-nya Parah banget Dari Chouk aja itu salah satu kelemahannya Tapi dia itu lemah banget sama Helcurt guys Helcurt ini bener-bener gampang banget buat bunuh Kimmy Oh mantap tuh Sekarang juga ulti dari Kimmy ini juga ditingkatin guys Jadi damage-nya jadi sakit Damage dari ultinya Jadi dia udah gak ada ini ya harusnya ya Oh sorry kita ambil ini aja guys Jadi damage-nya ultinya si Kimmy ini jadi lebih sakit daripada sebelumnya Bener-bener ini First pick Kimmy guys Asli First pick Kimmy sekarang ya Meta ini berubah lagi guys sekarang Meta berubah lagi Jadi kita bang Gusion Kalo kalian first pick Bang Gusion Lepas aja cloud-nya guys Asli Cloud-nya Kalo Kalian dapet Kimmy ya Waduh Barbar lah guys pokoknya Asli Wah apalagi kalo lagi war gini nih Kimmy free hit Wuzet guys Parah Tuh 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 Damage ngeliat gak Parah banget Mati nih Oh gak bisa mati guys Tebel dia Jadi kelebihan Kimmy ini daripada magi lain Apa sih Kimmy ini Itu guys Tembaknya itu jauh banget Tembaknya itu jauh banget Jadi itu sakit gitu ya Tuh 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 Dia mau flicker gue nih Ini kalian spam-spam aja ultinya nih Ceder Dipis-tipis gitu guys Asli Sekali kena ulti jebet Darahnya itu Wah Nih 170 Nambah movement speed Nah pasifnya BUD ini nih Mantep nih guys Semakin musuhnya low Itu damage-nya makin masuk Jadi Nah ini kalo udah saat ini Ini baru namanya main Kimmy guys ya Kalo udah jadi BUD ini Baru namanya main Kimmy Sebelum-sebelumnya itu belum guys Belum Jadi ini Kimmy ini Di buff Bener-bener gila banget ya Memuntunnya Meskipun gak se-op Pertama kali rilis sih guys Tapi Dengan buff sedikit Dari moontun itu aja Udah bikin meta berubah lagi gitu guys Orang-orang Ngespam Kimmy gitu Orang Top global top global tuh Banyak yang spam Kimmy gitu guys sekarang Asli dah Kimmy 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 mulu dipik Seret Kita hilirin guys Kita ketarik Sese-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Sese-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- ini di last hit aja guys sama ini nyahayanya yang sekaratin mah kita asis danem ya gitu bener-bener kita MVP lagi guys ya ini kita pas spam ulti spam aja terus ultinya nih kita powerin nih guys towernya juga cepet banget uset belum apa-apa udah coba towernya tapi kimian dulu lebih gila guys ya kimian dulu tuh kayak level 3 aja udah bisa hancurin tower gitu parah banget wah kita ketarik lagi so 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 asal tembak aja guys woh wah ini kayaknya gua mesti gua flicker nih guys srrrrrrrrrrr hmm mana lagi nih ini nih guys ini nih guys wait ini naikindarin voltin aja deh waduh makna ayo fadil kejar kejar fadil Maling guys Mati dia Sosot Kita yang dapet Oke Kasian Kita ambil buff lagi Kasih gue dong Gak ada buff Dia ambil nih Fadili seng aja nih Kepencet sumpah Boong banget Jelas-jelas Ada niat itu guys Jelas-jelas ada niat itu dia buat dapetin hidunya Mati nih guys Mati gue Jadi Kimmy ini lemah banget sama Helcurt Makanya Saran gue kalo misalnya Kalian mau pick Kimmy nih Tanker kalian harus ada Kalo gak Akai Grok guys Ketika diulti Helcurt Contohnya Grok itu bisa langsung ulti Atau gak misalnya Akai Akai bisa langsung ulti Meskipun karena Silent Jadi Kalo gak dapet Grok Dapetin Akai guys Dan gitu Suruh tankernya itu Tempel kalian terus aja Kemanapun kalian berada Wah udah lah Kalian pasti menang lah Gue yamin 99% kalian menang Asli Tadi ketemu Eskakudel aja guys Kita pake Kimmy menang guys Partian Partian top global ya Langsung kita Lord guys Kalian suruhin lah Hehehe Ini gak ada Helcurt Jadi gak bakal ada nyolong nih Trot Oke Langsung kita bikin Winterthrone Keon Nah kalo udah jadi Winterthrone Keon Ini udah aman nih guys Udah aman lah ya Arahinnya memang rada susah guys Kalo misalnya kalian belum terlalu biasa pakinya ya Arahin analognya ini memang rada susah Jadi kalian mesti sering-sering mainin Nanti kalian biasa lama-lama Duh yang diincir kita guys Oke mati dia Yang diincir kita terus Mentang-mentang Kimmy ini besar guys ya Mentang-mentang Kimmy ini besar diincir terus gitu Wow mincitarnya udah ulti guys Oke udah diopen sama Kagura ini juga tuh Kagura yang musuh udah keluarin ulti Tinggal Helcurt nih guys Helcurtnya mesti kita liatin nih Waduh-waduh kita rada-rada nge-lag ya Waduh-waduh kita rada-rada nge-lag ya Waduh-waduh kita rada-rada nge-lag Serot Oh skaret semua itu guys Serot Hmm Triple kill kayak busanya Kita double kill nice nice Kita liat MVP nya siapa guys ya Jadi ini Kimmy ini bener-bener sakit banget Kalian harus beli guys ya Kalian harus beli harus punya ini Kimmy Sekarang ini lagi enak banget Acelli Acelli Oke MVP lagi guys Kimmy Hime Kimmy Hime MVP silver MVP 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 Pake Kimmy tuh guys ya Jadi bener-bener GG guys ya Kimmy ini bener-bener GG Kalo kalian bingung mau beli hero apa Mage midlaner Kalo misalnya Kalian bingung udah punya BP lebih Kalian bisa kasih ke Kimmy guys ya Kimmy ini lagi bagus banget Dan jarang dibannet nih guys ya Sekarang ini lagi jarang dibannet Karena belum banyak yang tau Jadi itu di first pick mulu gitu sama orang Orang bannetnya Gusion Leomort kayak yang kita tadi di band Dan Itu kalo misalnya kalian pengen first pick dapetin Kimmy guys ya Dan itu bener-bener worth it banget Enak banget Kimmy guys So guys video gue cukup sampai disini aja Thank you buat kalian yang nonton video ini sampe abis Kalo kalian suka nonton video ini Jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke temen-temen kalian Jangan lupa di subscribe juga Supaya kalian gak ketinggalan meta-meta update Mobile Legends lainnya di channel ini guys Jadi gue bakal selalu update Untuk hero-hero yang memang lagi bagus Ada ngebug-gebug segala macemnya Di meta, perubahan meta dan lain-lain di channel ini Jadi jangan lupa di subscribe guys ya So guys thank you guys for watching this video And I will see you guys in the next one Bye bye